Dalam kisah-kisah heroik yang selalu dibacaan dalam tradisi Islam, bagaimana orang belum berperang, Nabi bukanlah sosok kepala negara yang ada di belakang, jadi selalu di depan. Bahkan sahabat-sahabat katakanlah misalnya yang sering kita dengar, itu kan sahabat yang paling fighter gitu kan, Saidina Umar gitu ya. Tapi sahabat-sahabat lain juga mengatakan bahwa mereka berlindung di belakang Nabi. Artinya Nabi ini selain sosok yang secara fisik adalah sangat pemurah segala macam ya, ramah itu kalau dalam konteks kebenaran dan melawan agresi, dia akan sangat tegas. Jadi keberanian itu pada tempatnya itu sangat penting sekali, dan tapi telah mencontohkan itu. Nah kata Allah kita, tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi hati itu, melebihi rasa malu karena Allah membiarkan kita mampu berbuat dosa. Jadi saat kita mampu bermasihat, artinya Allah sedang seolah-olah membiarkan kita, tidak tahu apa yang kita perbuat, maka kita dibiarkan. Dan artinya ketika itu terjadi, berarti rasa malu sedang sobek dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam momen maulid Nabi ya di bulan maulid ini, tentu ada banyak hal yang telah kita pelajari dari kecil, dan salah satu aspek terpentingnya itu memang adalah mengulang-ulang ajaran beliau sehingga dapat kita kenal dan dapat kita transmisikan, kita ajaran kepada anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu ingat semuanya di surat Asyur Aroh, itu salah satu berat dari Nabi Ibrahim, ada agak panjang, tapi yang belakang itu, beliau Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai teladan yang baik buat orang-orang setelahnya. Nah artinya juga perayaan maulid sebetulnya bagian dari upaya membuat tradisi supaya kita bisa melanggungkan, bisa menceritakan hal-hal baik yang bisa kita contoh dari Nabi. Dan ini menjadi sebuah ajaran pada akhirnya. Jadi tradisi baik yang pesannya adalah ingin mentransmisikan. Ini boleh jadi juga satu spirit atau semangat yang bisa kita temukan dalam contoh yang dikerjakan oleh orang tua-orang tua kita yang biasanya menceritakan hal-hal baik dari leluhur. Jadi ada istilah, dalam bahasa Arab ada istilah nasab, mata rantai biologis, bapak, kakek. Ada yang disebut hasab. Hasab itu kebaikan, keluhuran. Nah sebetulnya kita lebih penting bicara soal hasab. Jadi perilaku baik dari orang-orang sebelum kita, ya itu bisa dicontoh. Nah sekarang debatnya yang rani itu soal nasab. Itu hal lain. Lebih bersifat biologis. Nah bapak ibu semuanya terkait kanjung Nabi Muhammad SAW, tentu saja terlalu besar, ya. Beliau untuk kita pelajari dalam waktu pedek, mungkin dalam waktu yang panjang. Karena bahkan Allah sendiri memuji Nabi, ya. Dengan kata-kata yang tidak ada tandingannya, ya. Semacam sumpah Allah penegasan bahwa Nabi itu memiliki karakter yang sangat besar. Nah kata al-zim itu tidak sembarang digunakan dalam Al-Quran, ya. Kata sifat al-zim yang agung. Itu tidak dijadikan predikat. Tidak dilekatkan kepada sembarang hal. Ya disebut al-zim itu sedikit. Termasuk salah satu-satunya adalah Nabi. Di samping Al-Quran. Maka kalau Allah saja memuji demikian, ya apa yang bisa kita bicarakan tentang beliau? Tentu sangat sedikit, ya. Maka ulama kita telah menginventarisasi, ya. Memilih beberapa sifat yang barangkali cukup relevan, ya. Untuk kita terapkan dalam hidupan sehari-hari. Di sini saya akan mengutip salah satu pandangan yang ditulis oleh Al-Qadiyyad al-Yahsubi. Salah satu ulama klasik, ya. Yang karyanya Ash-Shifa itu sangat terkenal dan banyak dibaca di mana-mana. Nah, selain ada banyak sifat-sifat terkuji Nabi, ya. Sifat pertama yang beliau sebut oleh Stati Iyad itu adalah Naba Hatu Akli. Jadi kecerdikan. Nabi ini cerdik, pintar, gitu ya. Pandai memilih sebut pandang secara tepat. Kalau dihadapkan pada dua pilihan, beliau memilih yang paling mudah. Dan segala keputusannya itu ditentukan oleh penawaran yang maksimum. Nah, ini barangkali penting diterapkan. Karena kita meskipun dari kecil, sekolah, belajar, segala macam, tapi kayaknya tidak selalu merasa bahwa itu adalah kewajiban agama. Jadi beda dengan sholat, ya. Jadi, menumbuh kembangkan pengetahuan lawasan kita, ketajaman, nalar, kritisisme, dan sebagainya, itu seolah-olah kita kurang merasa itu berpahala. Kalau puasa, sedekah, zakat, tasbih, itu semua ada pahalanya. Tapi mencoba menajamkan nalar, itu seolah-olah sebut sebagai aktivitas manusiawi belakang. Padahal itu salah satu pensi dalam agama. Sangat penting sekali. Bahkan sifat utamanya. Dan disini disebut sebagai aslu furuiha. Jadi asas segala kepribadian nabi pertama-tama adalah karena memang jiwanya yang yang otentik, gitu ya. akal atau ketajaman akal beliau. Itu sifat pertama yang sangat penting untuk kita pertimbangkan, ya. Misalnya dalam mencarut-menarut politik kita saat ini yang memecah banyak hal, yang kita perlu bersikap cerdik, ya. Tidak harus sama tentu saja. Kita bisa berbeda dalam dalam pilihan politik dan sebagainya. Dalam kecenderungan segala macam, ya. Budaya dan seterusnya. Tapi asas utamanya adalah kecerdikan. Kita perlu cerdas dalam memilih dan tentu saja di dalam kesadaran kita. Jadi mindfulness. Kita melakukan sesuatu dengan sadar dan dengan pilihan cerdas. Itu adalah sifat dasar, sifat nabi yang pertama yang menjadi asas bagi keseluruhan sifat-sifat beliau. Di Al-Quran biasanya Allah menyebut Allah mengajari nabi hal-hal yang dia tidak tahu dan itu adalah karunia Allah yang sangat besar disebutnya. Jadi kecerdasan, ketajaman nalar, pilihan yang presisi, yang pas, segala macam, yang tidak harus sama antara kita itu adalah satu teladan yang dicontohkan oleh nabi dan perlu kita tiru bukan saja untuk menurkembangkan posisi kita sebagai human, sebagai manusia, tapi juga sebagai orang beragama. Jadi itu adalah kewajiban agama. Kemudian sifat berikutnya yang diidentifikasi oleh para ulangat adalah Hilim. Hilim kemudian pemaaf sama sabar. Hilim itu adalah kemerhatian. Kemudian beliau itu juga tidak mengeluh dengan beban yang sedang dihadapi sama penyabar. Nah seperti pernah kita diskusikan juga di sini, sabar ini sangat penting dalam konteks menghadapi kerasnya hidup. Saya kira semua orang akan mengalami kesubitan dalam hidup dengan caranya masing-masing. Nah sabar itu penting tapi mohon tidak dipahami sebagai cara untuk bertahan di dalam mencobaan dari Allah. Jadi sabar itu hanya cara kita untuk menahan mengeluh kepada selain Allah. Sabar adalah kemampuan jiwa kita untuk tidak mengeluh kepada selain Allah. dan penting juga dipahami bahwa kalau saya cerita kepada Pak Arifai, curhat misalnya dengan masalah saya itu bukan bagian dari mengeluh. Tapi yang pasti bahwa sabar adalah saat kita mampu mengontrol diri kita sehingga tidak mengeluh kepada selain Allah. bukan tidak memohon agar Allah membebaskan kita dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Jadi saat kita diuji dengan kesulitan apapun bentuknya misalnya masalah psikologis, masalah ekonomi, hubungan yang tidak baik, relasi yang kacau di segala macam atau mungkin posisi yang tidak naik-naik dan seterusnya kalau itu kita angkat sebagai sebuah cobaan ya kita berdoa kepada Allah agar Allah membebaskan kita dari itu semuanya. Jadi sabar bukan bertahan di dalam pencobaan. Itu sifat sabar. Kemudian ihtimal tadi Nabi dalam hidupnya mengalami gangguan dari orang sekitar dan kita juga mengalami demikian saya kira ya semua orang dalam relasi sosial hasil ada suka dan tidak suka karena tendensi kita berbeda. Maka menanggung tadi itu itu bagian dari acara Nabi. jadi hal-hal yang tidak kita nyaman dari tetangga dari hubungan sosial dan sebagainya itu akan menjadi pahala jadi hal-hal yang tidak nyaman yang kita lalui itu Allah konversi menjadi pahala bahkan hal kecil misalnya di dalam hatis disebutkan kalau kita menginjak duri itu menjadi penghapus dosa artinya hal-hal tidak nyaman itu bagian dari jokohan hidup yang memang merupakan sunatullah atau hukum alam selama kita hidup dalam balutan fisik kita selama kita punya kehendak dan orang lain juga punya kehendak pasti akan terjadi clash di situ akan ada yang berkerokan dan pasti akan ada ketidakcocokan dan Nabi telah mencontohkan cara bersikap yang sangat bagus Nabi juga pemaaf Nabi itu sangat pemaaf kepada orang-orang yang berbuat salah bahkan Nabi memerintahkan kita untuk menyambung syaratur rahmi dengan orang yang memutus hubungan baik dengan kita ini hal yang sering kita dengar tapi juga namanya tidak mudah ya kita mungkin di blokir aja kita sensi maksudnya ini kan model kehidupan sekarang ya Nabi mengajarkan untuk menyambung watasil menyambung orang yang memutus hubungan baik dengan kita dan apa namanya satu komunitas itu kalau tidak dibangun atas dasar komunikasi yang baik sudah pasti akan berujung kepada kebahagiaan kita kan muncul tidak semata-mata karena kita sebagai individu tapi dalam jaringan relasi kita dengan orang lain jadi sebetulnya manfaatnya juga sangat banyak baik secara psikologis maupun secara sosial jadi hal-hal yang seperti itu perlu kita terapkan apapun hubungannya sifat berikutnya yang disebut oleh para ulama misalnya adalah jud pemurah Nabi suka memberi konon Nabi tidak pernah berkata tidak kepada orang yang meminta beliau tidak pernah berkata tidak tentu ini bisa kita konteksualisasikan ya kalau sesuai kemampuan kita karena akan sangat sulit ya menolak apapun yang diajukan kepada kita tapi contoh baiknya adalah bahwa tadi yang perlu kita jadikan sebagai benchmarkingnya adalah bahwa Nabi selalu mencoba memberi kepada orang yang membutuhkan bahkan disebut taksibul ma'adun jadi kalau ada orang yang tidak punya apa-apa orang papa gitu tapi berderma kepada mereka selalu menyantuni merawat dan sebagainya sifat ini sifat pemberi ini sangat sangat penting karena memang hubungan cinta hubungan baik antar sesama itu salah satunya bisa ditrigger lewat hadiah bahkan salah satu ucapan dan ini berlaku dalam dunia politik kebaikan itu akan melemahkan manusia cara orang untuk dalam kanda kutip menguasai kelompok lain adalah dengan memberikan pemberian yang banyak karena itu akan mengikat secara psikologis dan membangun satu hubungan tertentu tentu saja kalau kita ingin meniru Nabi bukan memberi dalam tujuan tadi ya tujuan dengan intrik untuk menguasai orang lain atau biar orang tidak bisa macam-macam kepada kita bukan itu tapi poinnya adalah bahwa Nabi adalah seorang yang yang memang sangat pemurah hatinya beliau ingin memberi dan tidak tahan dengan dengan kesultan orang lain Nabi juga adalah sosok yang pemberani disebut ada dua sifat syajaah dengan majidah syajaah itu berani karena ada dua daya dalam diri manusia ada daya godob sama syahwat daya godob disebut daya amarah itu yang memungkinkan kita berkompetisi misalnya kita bersaing dalam hal baik termasuk dalam hal buruk juga disebut godob atau amarah tapi ada juga dorongan yang disebut syahwat yang menjadi libido nah ini dua hal ini perlu dipendalikan syajaah itu adalah keseimbangan daya amarah kita jadi saat kita berkompetisi dengan orang lain kalau dalam wilayah yang kebaikan disebut sebagai keberanian jadi misalnya kita bersuara lantang terhadap keputusan yang tidak benar maka kita adalah orang yang berani orang yang punya syajaah nabi juga najedah najedah itu keberanian yang bahkan beliau mungkin tidak takut dengan resikonya dilepas jabatannya atau bahkan dibunuh misalnya kalau kita melihat saudara kita yang saat ini sedang mengalami penjajahan luar biasa di Gaza di Lebanon dan suriah hari ini itu orang-orang yang tidak gentar dengan kematian demi mempertahankan iman dan membela kebenaran ini sebutannya najedah dalam bahasa Arab jadi ada sajaah jadi kemampuan kontrol emosi kita yang membuat kita menjadi berani lalu ada najedah dalam kisah-kisah heroik yang selalu dibacaan di dalam tradisi Islam bagaimana orang dulu berperang nabi bukanlah sosok kepala negara yang ada di belakang jadi selalu di depan sahabat-sahabat mengatakan bahwa mereka berlindung di belakang nabi artinya nabi ini selain sosok yang secara fisik adalah sangat pemurah segala macam ramah itu kalau dalam konteks kebenaran dan melawan agresi dia akan sangat tegas jadi keberanian itu pada tempatnya itu sangat penting sekali dan nabi telah mencontohkan itu ini barangkali yang perlu kita kita terapkan terutama kalau kita di posisi yang tepat dalam konteks hirarki di negara kita ada banyak hal yang saya rasa kita semua sepakat perlu dibenahi tapi untuk menyuarakan itu butuh keberanian dan butuh ruang-ruang yang tepat sehingga tidak salah sasaran lalu nabi juga sosok yang punya sifat hayat atau pemalu sama irdo irdo itu pura-pura tidak tahu terhadap kesalahan atau aib orang lain jadi mengabaikan jadi nabi itu sosok yang sangat pemalu konon tidak pernah menatap presisi mata lawan bicaranya tapi saya tidak tahu dalam konteks budaya kita apakah ini masih sama secara meaning atau tidak karena mungkin setiap budaya akan melihat secara berbeda itu gambaran dulu nabi sosok yang sangat pemalu dan beliau kalau ada sahabat datang yang secara pakaian atau hal lainnya di dalam konteks budaya ketika itu dianggap kurang ideal nabi mengabaikan itu jadi mencoba mencari cara agar orang-orang di sekitar itu tidak fokus kepada kekurangan tadi itu disebut sebagai irdo jadi selain beliau pemalu beliau juga mencoba menutupi kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan suasana agar orang tidak fokus kepada kelemahan tadi ini sifat yang sangat penting dan sifat malu ini di dalam hadis disebut sebagai salah satu value yang terwariskan turun-temurun dari para nabi sebelumnya jadi semacam nilai yang sifatnya perenial yang abadi dari masa ke masa dan menjadi ajaran berbagai agama maka di hadis disebutkan in nabi ma'adrakan nas min kalamin nubu wadil qulah di antara ajaran yang diperoleh oleh umat manusia dari kenabian awal jadi jauh sebelum nabi itu adalah kata-kata kalau tidak malu silahkan kerjakan apa saja dan malu ini ya segalanya malu bisa kita kembangkan dalam segala hubungan hubungan kepada Allah misalnya ya kita malu dilihat oleh Allah tidak sedang dalam kebajikan dan kita malu dilihat sedang dalam keburukan bahkan termasuk yang paling pantas kita malu kepada Allah sesungguhnya adalah malu karena Allah tidak menghukum kita saat kita lalai ini kan semacam dibiarkan nah kata Allah kita tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi hati itu melebihi rasa malu karena Allah membiarkan kita mampu berbuat dosa jadi saat kita mampu bermaksiat artinya Allah sedang seseolah-olah membiarkan kita tidak tidak tahu apa yang kita perbuat maka kita dibiarkan dan artinya ketika itu terjadi berarti rasa malu sedang sobek dari diri kita di sobek satu halaman demikian seterusnya Nabi sangat pemalu tapi beliau akan bicara apa adanya soal kebenaran maka kata Sayyidah Aisyah Allah tidak malu soal kebenaran jadi ada hal-hal yang memang kita pantes bersikap malu dan itu sifat yang sangat utama tapi pada hal-hal tertentu saat kita harus mengatakan yang sebenarnya kita harus tegas di situ baik berikutnya yang sangat penting juga kita pelajari adalah pergaulan dan pergaulan yang ramah kepada sesama kepada semua orang bukan hanya kepada umat Islam misalnya sahabat Ali mengatakan bahwa Nabi itu adalah Ausa'an Nasi Sodron sosok yang paling lapang hatinya kemudian beliau disebut sebagai Asdaqan Nasi Lahajatan orang yang paling rapi atau tertata kata-katanya sama Orang yang bisa berkawal dengan sangat baik dan perilaku Nabi yang demikian ini menimbulkan GR yang luar biasa diantara para sahabat pengakuan para sahabat itu mengatakan mereka mengatakan sampai kira-kira satu orang sahabat itu merasa tidak ada orang yang lebih dekat kepada Nabi selain saya ini karena Nabi tidak tidak pandang dulu karena Nabi bersikap sama kepada semua sampai setiap orang yang kenal Nabi itu merasa paling istimewa dibanding yang lain ini tentu hal yang sangat sulit sekali tapi ini penting kita perhatikan minimal untuk supaya kita tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan orang meskipun faktanya kalau kita baca Yuval Harari kan manusia itu barangkali hubungan yang paling intim dan sesama itu tidak lebih dari 15 orang jadi misalnya saya punya teman katakanlah 100 mungkin di kontak saya sudah berapa pada akhirnya yang kenal saya betul tidak akan lebih bahkan 5 orang itu maksimal kalau Harari bilang 15 orang di buku sapiens memang kita sangat terbatas hubungan baik kita dengan orang sampai seterbukamun jadi itu akan sangat terbatas dan itu psikologis dalam konteks keterbatasan itu kita bisa mempelajari atau menerapkan bagaimana Nabi bersikap kepada yang lain tentu dalam batas-batas kebudayaan tadi Nabi mencoba selalu mencoba menjaga perasaan orang kemudian menghormati tamunya semua tamu dipersilikan dengan bagus bahkan konon ini di konteks zaman dulu kain pakaian beliau itu digelar untuk dijadikan alas buat tamu kalau sekarang mungkin tidak harus begitu juga kan tidak mungkin saya lepas pakaian untuk mendudukkan artinya memang konteksnya berbeda tapi poinnya adalah mempersilahkan sesuai dengan kultur yang berkembang di saat ini itulah yang dicontakan oleh Nabi kemudian Nabi disebut sebagai Da'imal Bisra Nabi selalu menampakkan muka yang ceria gitu ya kepada lawan bicaranya ya jadi walaupun mungkin kita sedang galau gitu ya banyak masalah ya kita berusaha lah ya menampakkan senyum meskipun itu palsu gitu ya untuk mencontoh Nabi kemudian perangai beliau juga mudah orangnya gampangan gitu ya maksudnya mudah bergaul beliau juga lembut dan tidak kasar tidak kasar tidak pernah mencelah tidak suka memaki tidak suka mengombar air orang tidak pernah memuji berlebihan dan tadi terutama beliau akan mencoba selalu mengabaikan kekurangan orang lain maka dibuji oleh Allah ya فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمِ وَلَوْكُنْ تَفَضْنُ وَلِذَ الْقَلْبِ لَنْفَضْنُ مِنْ حَوْرِكِ Allah memuji Nabi atas dasar rahmat atau cinta yang ada pada hati Nabi itu maka Nabi bisa berbuat lain atau lintalah berbuat mudah dengan banyak orang dan kalau Nabi diundang selalu datang beliau juga suka memberi hadiah dan seterusnya berikutnya yang yang dominan di dalam diri Nabi itu adalah sifat syafaqah atau sifat hati yang lembut yang pengasih dan kata ulama diantara dua sifat Allah yang Allah titipkan kepada Nabi itu kan ada dua yang disebut di Al-Quran itu ya yang azizun alihi ma'alitun harizun alaikum bilmu'minina ra'ufur rahim Nabi disebut dengan sifat ra'uf dan ra'im itu kan asma'ul husna ya ada di atas ini asma'ul husna sifat ra'uf sifat hati yang sangat lembut sama rahim penyayang itu dua sifat Allah tapi oleh Allah diterapkan kepada Nabi Nabi juga azizun alihi ma'alitun Nabi itu sangat terpukul kalau melihat kita mengalami kesulitan jadi kalau ada umatnya dalam kondisi sulit Nabi sangat merasa terpukul nah dua sifat ini dua sifat aziz dan ra'uf dan apa namanya rahim itu sifat yang kata para ulama merupakan fadilah kelebihan yang Allah Allah berikan kepada beliau dan itu yang dominan maka saat Nabi disakiti oleh umatnya dulu ketika ada Allah di Mekah pada awal ada banyak kisah dilempar batu macam-macam kemudian Nabi diminta mengecam oleh para sahabat maka beliau mengatakan saya tidak diutus untuk melangat tidak utus oleh sahabat untuk mengecam orang mengolok orang dan sebagainya nah ini satu sikap yang saat ini betul-betul presisi bisa kita terapkan dalam konteks media sosial banyak orang membuat akun baru ya untuk melampaui dirinya alter ego gitu ya orang bikin akun untuk menjadi diri yang lain karena tidak mau tampil dengan misalnya saya saya adalah komentator yang julid gitu misalnya gitu ya saya tidak mau dikenali demikian maka saya bikin akun baru artinya sebetulnya apa sih keperbedaan saya sebetulnya itu cuman saya karena gak mau jadi kenali disini diantara para guru saya malu dong gitu ya maka saya bikin akun baru yang palsu alter ego namanya nah orang begini kan tidak tidak otentik tidak jujur kepada dirinya sendiri sebetulnya jadi di satu account dia akan bicara sangat kasar kepada siapapun dan ini yang terjadi di media sosial kita banyak orang yang luar biasa galak sekali kalau kita lihat ya di media sosial itu ini tidak sejalan sama sekali dengan ketelaganan yang dicontohkan oleh Nabi dalam sifat tadi itu melakmat dan na'udzubillah misalnya kan sampai menjadi entertain baik orang itu di kita dan meskipun hati hati kita beriman tapi jari menjadi gak beriman kita lek-lek aja jadi gak konsisten antara hati dengan jari itu contoh yang kita perlu mengembangkan dalam konteks budaya yang lebih kekinian berikutnya Nabi itu adalah sosok atau pribadi yang selalu memenuhi janji dan menyambung tali surat rahmi nah ini ada saya gak tau istilah kita apa jadi Nabi mencoba membangun hubungan baik dengan orang-orang yang terikat dengan beliau sebelumnya misalnya begini saya punya orang tua sudah meninggal dulu bapak saya punya hubungan baik dengan si temennya nah kita itu diajarkan untuk menyambung surat rahmi dengan anak-anaknya apa namanya istilahnya saya gak saat ini tidak hadir di kepala saya yang bisa mewakili itu iya jadi kepada anak kepada sahabat karib orang tua kita kita diperintahkan untuk menyambung dan ini yang mungkin mulai kurang mendapat prioritas di dalam budaya kita karena mungkin desakan hidup yang makin eklistik dan sebagainya cinta itu diwariskan ditanamkan maka hubungan baik juga demikian jadi saat ibu kita misalnya punya teman yang bestinya ini saya besti disebutnya sekarang dan kita sebagai anak wajib menjaga hubungan baik dengan beliau dan anak keturunannya bukan bukan malah tidak kenal dan saya punya kelemahan di sini saya tahu betul dulu kalau saya pulang dari karena selalu di pesantren saya pulang ke rumah ada teman yang ikut itu bapak itu semacam interogasi ini anaknya siapa nanti bisa ketemu itu ada hubungan jadi hal-hal itu yang dulu tidak saya pahami sebagai satu nilai kebaikan yang bahkan kita mulai menyadari bahwa ini penting membangun tadi jejaring komunitas yang saling punya respect kepada yang lain dan membangun hubungan yang baik misalnya juga suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada nabi lalu nabi menyambut dengan sangat baik dihormati dan ini orang-orang tidak tahu itu siapa lalu nabi ketika ditanya beliau berkata ini orang ini dulu pernah datang dulu ketika di zaman Syaita Khadijah masih hidup jadi ini orang yang mungkin kerabat atau teman dari Syaita Khadijah istri nabi yang sudah lama sekali meninggal sekian tahun berikutnya datang kepada nabi dan nabi menghormati karena dia adalah teman dari istrinya jadi menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang terikat persahabatan dengan family kita itu bagian dari iman perhatikan ini bagian dari iman jadi iman itu bukan soal iman kepada Tuhan malaikat jadi iman yang sepatnya amali perbuatan iman yang diturunkan menjadi praksis menjadi kehidupan yang jadi jalan hidup yang konkret jadi ketika bapak ibu semuanya menjalankan itu mohon dihayati betul ini ngikutin nabi baik kemudian juga nabi orang yang sangat tawaduk tentu saja rendah hati beliau tidak pernah sombong tidak pernah merasa lebih dari yang lain dan beliau sangat menyadari itu bahkan beliau misalnya mencoba memutus satu budaya yang menempatkan orang dalam serata yang berbeda nabi berkata misalnya kamu jangan berdiri untuk hormat sebagaimana dilakukan oleh orang-orang non-Arab tapi ini konteksnya tentu saja kalau mengandung peremehan kepada pribadi tertentu kalau disini misalnya ada guru datang dan saya berdiri memberi hormat tentu itu baik tapi artinya apa tadi tawadu itu adalah kerendah hatian yang membuat kita bisa menghormati orang lain dan jangan sampai ada kesombongan yang lahir dari budaya tertentu nah kemudian juga nabi menolak di kultuskan beliau mengatakan jangan melebih-lebihkan dalam memuji saya sebagaimana kaum Nazaret kaum Kristen itu memuji Sayyid Al-Masih saya ini hanya seorang hamba dan cukup katakan saja hamba Allah dan Rasulnya jadi dan kata hamba ini saya ingin sampaikan sebetulnya dulu dalam bahasa Arab ketika di masa nabi itu konotasinya tidak bagus abdun itu budak artinya jadi orang dengan kelas sosial yang rendah orang yang tidak punya kemerdekaan atau kemerdekanya tertangguhkan pada orang lain itu namanya abdun lalu Islam datang gama Islam datang mengubah jadi kata abdun yang awalnya konotasinya negatif diubah menjadi sangat mulia maka Al-Quran kalau ibu bapak perhatikan itu memuji orang-orang itu dengan sebutan abdun nabi Muhammad misalnya di surat al-israq subahana lazi asro biabdihi mahasir zat yang memperjalankan mengisraq hambanya abdun jadi yang dulunya digunakan dalam tutur yang negatif diubah oleh Al-Quran menjadi yang sangat bagus jadi nabi menempatkan diri sebagai hamba begitu juga kita semuanya kita adalah saudara saudara-saudara iman dan terutama kita adalah semuanya sama-sama hambanya Allah nah tentu ada banyak sekali sifat-sifat nabi yang tidak bisa kita inventarisasi satu persatu tapi kira-kira itu tadi yang bisa kita ambil dalam konteks untuk mengingat kembali di momen maulid ini selamat menikmati